Scene di awali dengan adegan efek hitam putih Diceritakan tentang seorang agen MI6 Yang dikenal dengan nama Sandy 007 alias James Bond Dia baru saja diangkat menjadi agen resmi Kala itu, Bond sedang menyergap seorang petinggi dari MI6 Yang telah terbukti menjual rahasia negara kepada musuh Tak ingin basa-basi, Bond langsung menembak dan menghabisi ketua MI6 itu di tempat Scene pun berlanjut ke tengah hutan di negara Uganda Dimana seorang pemimpin pemerontak bernama Isaac Tengah mengadakan pertemuan dengan Mr. White Yang mewakili suatu organisasi kriminal Dalam pertemuan tersebut, Mr. White memperkenalkan Isaac pada pria bernama Chief Yang bertugas sebagai bankir untuk menyimpan uang milik para penjahat dalam organisasi tersebut Singkatnya, Isaac pun menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Chief untuk disimpan Namun setelah mendapatkan uangnya, Chief lalu menelpon seseorang Dan berniat menggunakan uang itu untuk bermain saham tanpa diketahui oleh Isaac Scene pun berpindah ke Madagaskar Dimana Bond sedang memata-matai seorang laki-laki bernama Molaka Diketahui Molaka adalah seorang pembuat bom Tak lama kemudian, Molaka menerima sebuah pesan singkat bertulis elipsis Di tengah gaduhnya perkelahian Namun ketika hendak pergi, penyamaran seorang anak buah Bon harus diketahui oleh Molaka Dan membuat dirinya langsung lari terbirit-birit dan meninggalkan kekacauan di tempat tadi Lantas Bon pun dengan sigap berusaha mengejar targetnya Termasuk menaiki gedung tinggi dan terlibat dalam perkelahian di sana Bahkan dia nekat masuk ke dalam kedutaan besar negara lain demi mengejar Molaka Bon tak menganggap itu sebagai tantangan Dan justru menghabisi mereka semua Lantas ketika Bon berhasil menangkap Molaka dan membawanya kabur Tiba-tiba Bon dikepung oleh banyak tentara bersenjata Dalam situasi genting tersebut, Bon memutuskan untuk membunuh Molaka dan segera cabut dari sana Dia mengambil tas milik Molaka dan menemukan sebuah bom beserta ponsel milik Molaka Yang berisi pesan elipsis di dalamnya Setelah peristiwa di Madagascar, Bon kembali ke Inggris untuk melacak sumber dari SMS yang diterima oleh Molaka Melalui penyelidikannya, dia berhasil menemukan SMS tersebut berasal dari negara Bahama Tepatnya di sebuah tempat bernama Ocean Club Tak lama setelah Bon berhasil melacak sumber SMS tersebut Tiba-tiba seorang perempuan tua masuk ke ruangan tempat Bon berada Perempuan tua tersebut adalah M Salah satu petinggi MI6 Yang juga merupakan bos dari Bon Ternyata Bon sedang berada di dalam rumah milik M dan menggunakan komputernya tanpa izin M merasa kesal melihat Bon berada di dalam rumahnya dan langsung memarahinya tentang aksinya di Madagascar Yang sayang terekam oleh kamera dan menjadi pengetahuan publik Meski M memarahinya dengan sikap santai, Bon enggan berubah pikiran Setelah tiba di Bahama dan menginap di hotel bernama Ocean Club Bon diam-diam memeriksa rekaman CCTV hotel Di sana ia menemukan seorang laki-laki misterius yang tiba pada saat yang sama ketika Molaka menerima SMS penting Melalui resepsionis hotel, Bon mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama Alex Yang ternyata memiliki keterkaitan dengan Chief Orang yang menjadi target utama MI6 dalam kasus penyimpanan uang milik para teroris dan penjahat Cerita berlanjut keesokan harinya ketika Bon berusaha mendekati Alex dengan cara bermain poker bersamanya Selama permainan berlangsung, ia bertemu dengan Sola Seorang wanita cantik yang ternyata adalah istri Alex Setelah permainan poker selesai, Alex pergi ke sebuah pelabuhan dan bertemu dengan Chief Dimana terungkap bahwa rencana rahasia Chief masih terus berjalan Chief meminta Alex mencari orang baru untuk mengisi posisi Molaka Sementara Alex sibuk, Bon mendekati Sola dan berhasil menarik perhatiannya dengan persona tampannya Keduanya pun terlibat dalam kemesraan di kamar Bon Namun tiba-tiba Sola menerima telepon dari Alex Dari percakapan itu, Bon mengetahui bahwa Alex berencana pergi ke Miami pada malam tersebut Mendengar kabar itu, Bon tidak berdiam diri Ia meninggalkan Sola untuk mengejar Alex Setibanya di Miami, Bon melihat Alex mengunjungi sebuah pameran Sebelumnya, Alex sempat menitipkan tasnya dan diam-diam meninggalkan nomor penitipan tas di atas meja poker Chief Tak beruntung, saat Bon hentak mengambil nomor tersebut, Alex memergokinya Dan di tengah keramaian pameran, Bon akhirnya berhasil menyingkirkan Alex Namun sayangnya, Bon sudah terlambat Nomor penitipan beserta tas milik Alex telah menghilang Beruntungnya, Bon berhasil menemukan orang yang dikirim oleh Alex Yaitu Carlos Saat berada di luar dan mengikuti jejaknya hingga menuju bandara Mengetahui dirinya sedang dikejar Carlos beraksi cepat dengan mengganti pakaiannya menggunakan seragam petugas keamanan bandara Lalu ia masuk ke dalam ruang khusus di bandara Namun saat itulah, Bon tanpa sengaja menemukan bahwa elipsis adalah kode untuk membuka pintu tersebut Singkat cerita, setelah berhasil masuk Carlos menghidupkan sistem pemadam kebakaran untuk menciptakan kekacauan Tak lupa, ia juga menyusupkan tangannya ke dalam senjata Kemudian, Carlos meninggalkan ruangan dan menuju mobil tangki bahan bakar pesawat Ia membunuh sopirnya dan dengan terampil memasang sebuah bom kecil di truk itu Ternyata tujuan utama Carlos adalah meledakkan pesawat baru yang dimiliki oleh perusahaan bernama Sky Flat Setelah mengetahui rencana Carlos, Bon dengan sekuat tenaganya berlari mengejar mobil tangki yang dikemudikan oleh Carlos Setelah melalui beberapa aksi dramatis, Bon akhirnya berhasil masuk ke dalam truk dengan susah payah Dan terlibat dalam perkelahian sengit dengan Carlos Dalam keadaan tidak sengaja, Bon menemukan bom yang dipasang di bawah druk Namun nasib malang menyebabkan Carlos berhasil melompat keluar dari mobil Sementara Bon berjuang mati-matian untuk menghentikan mobil yang menuju pesawat Beruntung Bon berhasil menghentikan mobil tersebut tepat waktu Sehingga cerita, akibat insiden tersebut, Bon ditangkap oleh polisi setempat Melihat situasi tersebut, Carlos tersenyum puas dan berniat meledakan bom yang ada di truk Namun celaka bagi Carlos, ia tidak menyadari bahwa sebelumnya Bon telah menyelipkan bom kecil tersebut di pinggang celananya Sehingga akhirnya Carlos mengalami ledakan yang fatal Setelah insiden tersebut, tragisnya Shola juga ditemukan tewas di rumahnya akibat ulah Chief Melalui penyelidikan yang dilalui oleh MI6 Terungkap bahwa dalang dibalik seluruh peristiwa ini adalah Chief sendiri Motifnya adalah untuk membuat harga saham perusahaan Skyflat merosot Sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan besar dari penurunan tersebut Karena menghadapi kerugian finansial yang sangat besar, Chief mengadakan acara permainan poker resmi dengan taruhan mencapai 150 miliar per orang Tujuannya adalah mengumpulkan dana untuk menggantikan uang kliennya yang hilang Dalam situasi yang menegangkan ini, M memerintahkan Bon untuk berhasil mengalahkan Chief dalam permainan poker Yang akan memudahkan penangkapan Chief oleh MI6 Cerita berlanjut di dalam kereta, dimana Bon bertemu kembali dengan Vesper Seorang perempuan cantik yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan Inggris Vesper bertanggung jawab untuk memberikan dan mengawasi 150 miliar dolar sebagai modal Bon untuk berpartisipasi dalam permainan poker Namun pada pertemuan mereka, entah mengapa keduanya tampak kesulitan berkomunikasi dan seringkali saling menyindir Cerita terus berlanjut di Montenegro, tempat dimana permainan poker berlangsung Bon dan Vesper berperan sebagai sepasang suami istri untuk penyamaran Setelah check-in di hotel, mereka bertemu dengan Matisse Seorang agen rahasia MI6 yang ditugaskan untuk membantu mereka dalam misi ini Pada malam harinya, semua peserta lantas diundang ke sebuah ruangan Dan diminta untuk memasukkan kata sandi ke bank yang menyimpan uang taruhan Yang nantinya kata sandi ini digunakan sebagai kode pengaman saat transfer uang ke rekening pemenang nantinya Tak lama kemudian, permainan poker pun dimulai Di awal, Bon terus memperhatikan ekspresi wajah dan gerak-gerik Chief Lalu, dia berpura-pura kalah dengan tujuan untuk mencari tahu strategi yang digunakan oleh Chief Setelah permainan berakhir, Bon menyelipkan alat pelacak ke barang milik Chief Agar Bon bisa mengetahui apa yang direncanakan olehnya Namun, rencana Bon harus gagal karena dia tiba-tiba mendengar Isaac sedang marah di ruangan Chief Karena uangnya telah habis Sementara, Chief yang terus dihantam oleh Isaac kini berjanji akan mengembalikan uang itu Setelah berhasil memenangkan perjudian ini Namun, Bon yang berada di depan pintu terpaksa mengubah rencananya dengan sedikit improvisasi mencium Vesper Situasi pun bertambah rumit ketika anak buah Isaac melihat alat komunikasi di telinga Bon Sehingga Bon pun langsung dihujani oleh peluru Akibatnya pertarungan pun tidak bisa dihindari Kemudian, disitulah Bon mengeluarkan segenap kekuatannya untuk mengalahkan Isaac dan para anak buahnya Dibantu oleh Vesper, akhirnya Bon berhasil melumpuhkan Isaac Setelah insiden itu, Bon kembali ke meja pokor dan terlihat seperti tak ada apa-apa Berhadapan lagi dengan Chief, Bon kembali melihat gerakan Chief yang sama seperti awal permainan Sehingga dengan yakin Bon mempertaruhkan seluruh uangnya Namun sayang seribu sayang, ketika kartu-kartu dibuka, kartu Chief ternyata lebih unggul daripada Bon Merasa frustasi karena kalah, Bon pun mengambil sebuah pisau dan berencana untuk menusuk Chief Namun tiba-tiba, dia dihadang oleh seorang pria bernama Felix, seorang agen dari CIA Felix mengatakan bahwa mereka memiliki misi yang sama, yaitu menangkap Chief Felix selalu menawarkan bantuan kepada Bon dengan memberikan modal uang agar dia bisa kembali bermain Namun jika Bon berhasil memenangkan permainan, maka CIA akan menangkap Chief Tanpa banyak berpikir, Bon langsung menyepakati tawaran tersebut Lanjut ke permainan Tanpa diketahui oleh Bon, Chief telah menuangkan racun ke dalam minuman Bon Tentu saja, Bon meminum air racun tersebut hingga tiba-tiba dia sadar jika Bon telah diracun Dengan terpaksa, Bon harus meninggalkan meja pokor menuju mobilnya Di sana Bon segera melaporkan kejadian tersebut kepada M dan tim MI6 Kemudian tim MI6 mengarahkan upaya untuk mengobati Bon Dimulai dengan menempelkan alat kejut jantung dan menyutikan obat ke lehernya Pada saat jantung Bon mulai melemah, tim MI6 menyuruh Bon untuk menekan alat kejut jantung tersebut Sayangnya salah satu kabelnya lepas, menyebabkan Bon langsung pingsang Tapi tak lama kemudian, Vesper datang untuk membantu Bon dan langsung menekan alat kejut jantung Yang Vesper berhasil nyalakan Sontak Bon pun sadar kembali dengan sikap seolah-olah tidak ada yang terjadi Bon kembali ke meja pokor Di permainan terakhir ini, suasana semakin tegang Mereka saling mengamati gerak-gerik lawan dengan hati-hati Kemudian tiba saat yang dinantikan dimana empat pemain terakhir memutuskan untuk melakukan all in Mempertaruhkan seluruh uang mereka termasuk Bon dan Chief Kartu-kartu dibuka satu per satu dan disinilah Chief berhasil mengungguli dua peserta lainnya Namun kesedihan berubah menjadi kebahagiaan saat Bon membuka kartunya yang ternyata lebih tinggi Dan berhasil mengalahkan Chief Setelah memenangkan pertandingan sesuai dengan janjinya Bon menyerahkan Chief kepada CIA untuk ditangkap Sementara itu Bon merayakan kemenangannya dengan Vesper dengan perasaan lega Setelah Vesper mendapatkan pesan dari Mathis dan pergi meninggalkan Bon Bon merasa ada yang tidak beres dan segera mengejar Vesper Ternyata perasaannya benar Namun di tengah-tengah pengejaran Vesper tiba-tiba muncul di tengah jalan Dan untuk menghindarinya Bon mengalami kecelakaan Akibat kecelakaan tersebut Bon terluka parah Dari situ terungkap bahwa Mathislah yang berhianat dan menyusun rencana tersebut Setelah ditangkap Bon dan Vesper dibawa ke sebuah tempat sepi Di sana Bon diikat pada sebuah kursi dan disiksa habis-habisan oleh Chief Chief berusaha memaksa Bon memberikan kode bank yang telah dia masukkan sebelum permainan poker Namun meskipun disiksa Bon tetap gigih dan enggan memberikan kodenya Beruntungnya pada saat-saat genting tiba-tiba Mr. White muncul dan dengan cepat menembak Chief tepat di kepalanya Namun yang mengejutkan Bon dan Vesper dibiarkan hidup dan berhasil selamat dari situasi tersebut Sehingga cerita setelah Bon pulih dari luka-lukanya, Mathis akhirnya ditangkap karena dituduh melakukan pengkhianatan Sementara itu Bon dan Vesper semakin dekat satu sama lain Saat mereka sedang menikmati kebersamaan, seorang pegawai bank datang menghampiri sesuai kesepakatan untuk mentransfer uang ke menangan senilai 150 miliar dolar Ternyata kode pengamanan bank yang digunakan Bon adalah nama Vesper sendiri Lantas setelah semuanya berakhir, mereka berdua memutuskan untuk berlibur dan berlayar Mereka pun lantas berlibur di Venezia, Italia Vesper kemudian bilang jika dia ingin pergi sendirian untuk mengambil uang sebagai persiapan perjalanan mereka Tak lama setelah Vesper pergi, Bon menerima telepon dari M yang mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan Inggris belum menerima uang kemenangannya Yang seharusnya telah dia serahkan kepada Kementerian Keuangan Inggris Saat itu, Bon menyadari bahwa uang tersebut ada yang mencuri Bon yang panik langsung diberitahu jika uang tersebut ternyata telah ditarik di daerah Vesper Sontak Bon tersadar jika ini pasti ulah Vesper dan segera Bon pun mencarinya Dan benar saja, Bon menemukan Vesper yang tengah menyerahkan uang itu kepada dua orang misterius Saat berusaha mencari tahu, sial keberadaan Bon harus diketahui oleh musuh Sehingga baku tembak pun terjadi Pengajaran pun berakhir di sebuah rumah kosong Melihat keadaan yang dihujani peluru, Bon lantas berinisiatif untuk menembak seluruh pelampung yang menjadi pondasi rumah Bon memanfaatkan kekacauan tersebut dan berusaha mengatasi seluruh lawannya Namun situasi semakin rumit saat Vesper dengan sengaja memasukkan dirinya ke dalam sebuah lift dan mengunci diri di dalamnya Bon tentu ingin menyelamatkan Vesper, namun Vesper tetap bersih keras menolak Tak ingin menyerah, Bon terus berusaha membuka pintu lift tersebut Namun sayangnya rumah itu tenggelam lebih dulu sehingga Vesper kehabisan nafas dan pingsan Beruntung tak lama Bon berhasil membuka pintunya dan langsung membawa Vesper ke permukaan Sayang seribu sayang, nyawa Vesper sudah tak lagi bisa diselamatkan Sementara di kejauhan ternyata uang yang sudah diambil Vesper telah dibawa pergi oleh Mr. White Sedangkan setelah Vesper bunuh diri, Bon mendapatkan informasi dari M Bahwa Vesper memiliki seorang kekasih yang ditahan oleh suatu organisasi rahasia yang dipimpin oleh Mr. White Hal ini memaksa Vesper untuk mengambil semua uang tersebut agar kekasihnya bisa dibebaskan Mendengar kisah ini, Bon merasa kesal atas pengkhianatan Vesper terhadap dirinya Namun saat melihat ponsel milik Vesper, Bon menemukan pesan yang mencantumkan nama Mr. White dan nomor teleponnya Dengan informasi ini, Bon berhasil melacak keberadaan Mr. White dan menembak kakinya di sebuah dermaga Di akhir cerita, Bon muncul di hadapan Mr. White yang sudah tak berdaya Dan Bon dengan tegas menembaknya di tempat Selanjutnya, Bon pun mengembalikan uang tersebut kepada Kementerian Keuangan Inggris Tama